Intro Timbasarnas evakuasi tiga kru helikopter yang jatuh di wilayah Panyai, Papua Perempuan di bawah umur korban prostitusi online diperkosa saat dititipkan di rumah aman Sejumlah pelanggar yang terjaring razia operasi justisi beralasan menerima telpon Intro Selamat malam pemirsa, seorang relawan COVID-19 mundur setelah menyalahgunakan tugasnya memaksa pedagang agar bisa makan di tempat Bersama saya Fazila Kairunisa, inilah Aini Semalam selengkapnya Polisi menangkap dua pelaku tawuran yang menewaskan seorang remaja di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur Kedua pelaku diamankan beserta barang bukti berupa senjata tajam Pasca tawuran yang menewaskan seorang remaja di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur Unit Reskrim Polsek Pulau Gadung menangkap dua pelaku Kedua pelaku tak berkutik saat digelandang oleh petugas Keduanya ditangkap setelah terbukti terlibat aksi tawuran hingga memakan korban jiwa Dari hasil penangkapan, petugas juga mengamankan senjata tajam jenis celurit Tawuran di jalan perintis kemerdekaan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Jumat Malam menewaskan seorang remaja Korban yang kritis akibat luka bacok akhirnya meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke rumah sakit Tawuran antar kelompok remaja di kawasan tersebut sering terjadi Lantaran kurangnya pengawasan dari pihak berwajib Dari Jakarta, Tim Liputan Ainius melaporkan Polisi membubarkan dua kelompok warga yang bertikai di Makassar, Sulawesi Selatan Dengan tembakan peringatan dan gas air mata Saat dibubarkan, polisi sempat mendapat perlawanan Tembakan peringatan berulang kali dilepaskan petugas Saat membubarkan dua kelompok warga yang tawuran di jalan Kandeya, kecamatan Bontowala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Tawuran antara warga jalan Kandeya dengan warga jalan Bunga Eja baru ini dilatar belakangi dendam lama Petugas dari Polresta Besmakassar menemukan sejumlah barang bukti Anak panah, botol, dan batu yang digunakan saat tawuran Polisi sempat kesulitan saat membubarkan kerumunan warga Dan untuk mengantisipasi tawuran susulan, sejumlah polisi terus berjaga di lokasi tawuran Tiga kru helikopter yang jatuh di wilayah Paniai, Papua telah dievakuasi Proses evakuasi terkendala kondisi alam dan cuaca Terima kasih Terima kasih Helikopter jatuh di Kalidegewo setelah terbang dari Bandara Nabire menuju Bahaya Biru pada Kamis kemarin Helikopter sempat hilang kontak lalu mengirim sinyal darurat Pencairan helikopter terkendala cuaca buruk dan kondisi alam yang terjal Tim Liputan Ainews melaporkan Banjir merendam ratusan rumah warga di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah Bantuan belum juga datang meski banjir sudah berlangsung selama dua pekan Banjir merendam ratusan rumah di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah Badan penanggulan bencana daerah mendata lima kecamatan terendam banjir Salah satunya desa Banut, Kalanaman Warga harus memakai perahu untuk beraktivitas Banjir sudah terjadi sejak dua pekan terakhir Aktivitas warga pun terganggu karena banjir setinggi satu meter Bahkan bantuan dari pemerintah belum diterima dan warga kesulitan cari persediaan pangan Banjir karena tingginya intensitas hujan di daerah hulu sehingga sungai Katingan meluap Dari Katingan, Kalimantan Tengah, Adesata Ayus melaporkan Perempuan di bawah umur korban prostitusi online diperkosa saat dititipkan di rumah aman di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur Ironisnya pelaku merupakan pengurus rumah aman RC 25 tahun seorang pengurus rumah aman Yayasan Pasar Peduli di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur ditangkap polisi Ia menjadi tersangka karena nekat mencabuli gadis di bawah umur berulang kali hingga hamil Ironisnya korban merupakan perempuan yang sengaja dititipkan polisi di rumah aman setelah terjaring razia prostitusi online Salah satu dari empat korban kasus prostitusi online ini berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan Yang terungkap pada pertengahan Juli lalu dan dititipkan di rumah aman Sejak 29 Agustus hingga 4 September 2020 Pelaku melancarkan aksi bejatnya dan diketahui rekan korban yang turut diancam Jika mengadukan perlakuannya kepada Ketua Yayasan Pasar Peduli Pelaku mendatangi kamar tidur korban setiap malam setiap hari Kemudian mengajak korban untuk melakukan hubungan badan dengan pelaku Karena para korban ini masih di bawah umur semua Atas perbuatannya pelaku dijerat Basal 81 Undang-Undang 17 tahun 2016 Tentang perlindungan anak dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara Dari Kabupaten Pasar, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, INews melaporkan Sebelumnya di Lampung, bocah perempuan korban perkosaan yang mencari perlindungan Di rumah aman milik pemerintah di Lampung Timur Justru diperkosa oknum pimpinan rumah aman Pelaku diduga telah mencabuli korban lebih dari 20 kali Bocah perempuan 14 tahun asal Wai Jepara Lampung Timur menjadi korban perkosaan Korban dan sang ibu kemudian mengadukan kasus yang menimpa dirinya ke rumah aman milik pemerintah Namun bukan perlindungan yang ia dapat Korban justru diperkosa diduga oleh Kepala Unit Pelayanan Terpadu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A wilayah tersebut Tidak hanya sekali pelaku diduga mencabuli korban lebih dari 20 kali Dan mengancam akan membunuh korban jika memberitahukan ke orang tua Hingga akhirnya pelarian oknum anggota P2TP2A pelaku pencabulan anak di Lampung Timur Pria berinisial DA ditangkap polisi Polda Lampung Pelaku ditetapkan tersangka dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan pada anak perempuan berumur 13 tahun Kepada polisi tersangka mengakui perbuatannya dan atas perbuatannya pelaku terancam maksimal hukuman mati Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, INews, melaporkan Kabur Ruse menabrak pengendara motor dan pejalan kaki Seorang sopir minibus di Bekasi, Jawa Barat dihakimi warga Sejumlah pengendara motor dan pejalan kaki menjadi korban tabrak lari itu dan harus dilarikan ke klinik terdekat Kendaraan roda empat jenis minibus ini rusak di sejumlah bagian setelah menjadi bulan-bulanan warga Mereka kesal dengan sang sopir yang berusaha kabur usai menabrak sejumlah pengendara motor dan pejalan kaki Di jalan Mukhtar Tabrani, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jumat Malam Awalnya mobil minibus ini menyerempet pengendara motor di jalan lingkar utara Bekasi Utara Warga yang melihat kejadian ini pun berusaha menghentikan sopir minibus yang mencoba kabur Mobil minibus kemudian terjebak macet di jalan Mukhtar Tabrani Sang sopir yang merasa panik kemudian mencoba kabur dengan mundur Dan saat itulah mobil ini menabrak sejumlah kendaraan yang berada di belakangnya Warga yang gerampun kemudian menghakimi sang sopir dan merusak kendaraannya Kok makin lama kok ini orang gak mau berhenti saya bilang Dia kencang gitu makin kencang Iya kencang, dia makin mebut makin slep Slep orang lah menyetirnya kayak gak karuan Nabrak hari bang, nabrak hari diterapin kemari sama warga Berhenti disini, nabrak motor lain juga Nabrak motor lain, mundur, nabrak lagi Polisi yang datang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara Dan memeriksa sejumlah saksi termasuk pengemudi mobil Kini kasus ini dalam penanganan unit lakal lantas Polsek Bekasi Utara Dan Polres Metro Bekasi Kota Dari Bekasi Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainews melaporkan Polisi terus memeriksa pelaku penusukan pendakwah Syekh Ali Jaber saat bercerama di Lampung Rencananya dalam waktu dekat tersangka akan menjalani observasi kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung Reskrim Polresa Bandar Lampung terus memeriksa pelaku penusukan terhadap pendakwah Syekh Ali Jaber Sabtu siang Namun tersangka Alvin Andrian belum menjalani observasi kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung Tersangka dinilai dalam keadaan stabil saat mengikuti serangkaian pemeriksaan berita acara pidana oleh penyidik Termasuk saat memperagakan adegan rekonstruksi yang digelar polisi Jumat siang kemarin KB Tumas Polda Lampung, Kompenspol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan Pihaknya masih fokus merampungkan pemberkasan berita acara perkara pidana tersangka Polisi menilai pelaku secara sadar menyerang dan menikam pendakwah Syekh Ali Jaber Kalau pada saat pemeriksaan itu dalam keadaan bisa menaiki apa yang dipertanyakan oleh penyidik dapat dijawab TSKAA tersebut dalam keadaannya bisa melaksanakan apa yang menjadi sesuai dengan berita acara pemeriksaan tersebut Sementara pihak Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung belum dapat memastikan kondisi kesehatan jiwa tersangka Karena belum ada permintaan visum advertum dari polisi Memang harus dilakukan pembantaran di Rumah Sakit Jiwa untuk menentukan apakah yang bersangkutan ini memang ada gangguan jiwa atau tidak Nah, pembuatan visum itu bukan hanya melihat yang bersangkutan apakah ada gangguan jiwa atau tidak Tetapi juga menilai apakah yang bersangkutan ini pada saat melakukan tindakan pelanggaran hukum itu memang dipengaruhi atau dikendalikan oleh gangguan jiwa Nantinya pihak Rumah Sakit akan membentuk tim dokter kejiwaan untuk menyelidiki apakah tersangka memiliki gangguan jiwa atau tidak Dari Bandar Lampung-Lampung, Andres Afandi, Ainews melaporkan Ratusan warga mengantri bantuan sosial beras di kantor Dina Sosial Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah Sayangnya dalam antrian pembagian bansos ini, warga abaikan protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak Inilah antrian panjang warga saat menunggu giliran untuk mendapatkan bantuan sosial beras di halaman kantor Dina Sosial Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu Siang Ratusan warga sebagai keluarga penerima manfaat yang akan mendapat bantuan 30 kg beras dari pemerintah Ratusan warga ini merupakan keluarga penerima manfaat yang akan mendapat bantuan 30 kg beras dari pemerintah Sayangnya meski rata-rata warga memakai masker, namun jaga jarak masih saja diabaikan Polisi kemudian mencoba mengurai dan mengatur jarak antar warga Sementara penyelenggara mengaku penumpukan terjadi karena beras yang dikirim dari bulok terlambat Ini jadwalnya memang jam 12 siang tadi, harusnya jadwalnya pindah ke keluaran yang satunya Sehingga total hari ini kita akan bagi 900 orang Nah, cuma tadi ada kendala teknis yaitu beras datang dari bulok itu agak terlambat Sehingga penumpukan ini terjadi banget Kedepannya penyelenggara akan mengevaluasi pembagian beras agar tidak terjadi kerumunan warga Demi menghindari penularan COVID-19 Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, INews melaporkan Seorang waknum anggota lalu lintas Poresta Pontianakota Campuli anak di bawah umur di salah satu hotel Selengkapnya sesaat lagi, ini semalam segera kembali Sampai jumpa di video selanjutnya